Selamat menikmati Kita berpikir bahwa untuk mencukupi keperluan kita Kita berpikir bahwa kalau kita mempunyai pekerjaan yang baik Kita mempunyai usaha yang bagus Atau mungkin kita mempunyai apalagi saudara Jenjang pendidikan yang tujuannya supaya kita mempunyai jabatan atau posisi yang baik Betul Bapak-Ibu Saudara, semua itu tidak salah Tapi ketahui, untuk mencukupi kebetulan dan keperluan kita Jangan kita bergantung kepada kekayaan kita Jangan kita meletakkan pengharapan kita kepada jabatan posisi kita Jangan kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada usaha Atau bisnis kita Bapak-Ibu Saudara, atau proyek kita Tetapi belajarlah tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Karena yang sanggup memberkati Yang sanggup mencukupi keperluan kita Bukan karena pekerjaan, jabatan, atau posisi, atau mungkin bisnis kita Bukan Bapak-Ibu Saudara Tetapi yang sanggup memberkati dan mencukupi segala keperluan kita adalah Tuhan Sedangkan pekerjaan, jabatan, posisi kita, bisnis kita Bapak-Ibu Saudara Itu cuma saluran Bapak-Ibu Saudara Salah satu cara untuk Allah menyalurkan berkatnya Untuk mencukupi keperluan kita Bukan satu-satunya ya, melalui pekerjaan Itu cuma salah satu Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk mencukupi keperluan kita Dan kita harus bergantung penuh kepada Tuhan Jangan hanya bergantung kepada pekerjaan, jabatan, posisi, bisnis, atau usaha kita Atau proyek yang kita kerjakan Jangan Bapak-Ibu Saudara, belajarlah bergantung penuh kepada Tuhan Karena apa? Di dalam Masmur 145 ayat 15 dan ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata Mata sekalian orang menantikan engkau Dan engkau memberi mereka makanan pada waktunya Engkau yang membuka tanganmu Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup Pemasmur menyadarkan kepada kita pada saat ini Bapak-Ibu Saudara Bahwa yang mengenyangkan semua yang hidup di dunia ini Yang memberi makanan tepat pada waktunya hanya Tuhan Hanya Tuhan Bapak-Ibu Saudara Hanya Allah Hanya Allah yang sanggup memberkati dan memberi makanan kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini Bapak-Ibu Saudara Maka terbukti Bapak-Ibu Saudara Tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan buah Kemudian hewan terpelihara Kebutuhan makan dari hewan juga dipenuhi Apalagi kalau tumbuhan hewan saja Tuhan pelihara Apalagi kebutuhan kita manusia Manusia yang merupakan kita adalah Disebutkan sebagai imagode Gambaran Tuhan Kita diciptakan seturut dengan gambaran Tuhan Nah kita pasti akan diperlihara oleh Tuhan Dan Tuhan pasti akan mencukupi segala keperluan kita Karena firman Tuhan ada sekali lagi dalam Masmur 145 berkata Tumbuh-tumbuhan pun hewan dan seluruh yang ada di dunia ini Tuhan yang mengenyangkan segala yang hidup Dan memberi makanan tepat pada waktunya Jadi kita tidak perlu takut Bapak-Ibu Saudara Untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita Yaitu datanglah kepada Tuhan Ada banyak orang karena waktu bekerja Untuk mengejar uang, harta, kekayaan, bisnis, proyek Hanya untuk mengejar titil gelar atau jabatan Supaya mendapatkan posisi yang baik di tempat kerja Mereka tinggalkan Tuhan Mereka mengabaikan Tuhan Mereka lupa bahwa sebenarnya sumber berkat Untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan mereka adalah Allah sendiri Kemudian di dalam satu tawarik Pasal 29 ayat yang ke-14 Pertama tawarik 29 ayat 14 berkata Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini kepadamu Sebab daripadamulah segala galanya Dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu Puji Tuhan Bapak-Ibu Saudara Di dalam satu tawarik 29 ayat 14 ini Tuhan memakai Raja Daud Menyampaikan ungkapan isi hatinya Bahwa segala galanya yang Raja Daud bisa mendapatkan Dan seluruh rakyat bangsa Israel Yang mereka peroleh di dalam usaha pekerjaan mereka Hasil ternak mereka Hasil perkerbunan mereka diberkati oleh Tuhan Raja Daud menyadarkan bahwa segala galanya datang dari tangan Tuhan sendiri Dan bahkan Raja Daud bilang Persembahan yang bisa dia bawa Dan seluruh bangsa Israel bawa kepada Tuhan Persembahan yang bisa mereka berikan Itu semua datang daripada Tuhan Nah Bapak-Ibu Saudara Dua ayat ini mengingatkan kepada kita Bahwa hanya kepada Allah Sumber segala Untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita Karena itu tetaplah bergantung kepada Tuhan Setialah kepada Tuhan Bapak-Ibu Saudara Maka percaya Apapun yang kita butuhkan Apapun yang kita perlukan Tuhan akan sediakan dan berikan tepat pada waktunya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat beraktifitas Bapak-Ibu Saudara Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati